Menyambut Hari Batik Nasional, komunitas Badu Tasik mendatangi salah satu gerai batik di kecamatan Cepedes, kota Tasik Malaya. Selain itu, mereka mengamanyikan budaya batik di pusat keramaian kota yang bertujuan untuk mengajak masyarakat agar lebih mencintai kebudayaan batik Indonesia, yang merupakan warisan budaya yang kini dinilai kian memprihatinkan. Dalam rangka menyambut Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober esok, komunitas Badu Tasik mengunjungi gerai batik yang berada di Janji Gereng, kecamatan Cepedes, kota Tasik Malaya, Jumat pagi. Pembina komunitas Badu Tasik, Andi Otot menjelaskan, Kegiatan tersebut dilakukan guna mengenali proses pembuatan batik, khususnya ciri khas batik kota Tasik Malaya. Andi Otot mengatakan, kondisi saat ini selain secara bisnis, antusias pemakaian batik pun dinilai cukup memprihatinkan. Selain itu, komunitas Badu Tasik melakukan kampanye pemakaian batik di pusat keramaian kota Tasik Malaya. Kemudian di sisi lain, di masa pandemi ini, komunitas Badu Tasik juga membagikan masker bocorak batik kepada masyarakat yang kedapatan tidak memakai masker. Pertama, kita untuk memperingati hari batik nasional yang jatuh pada 2 Oktober 2021 ini. Dan kami pun dari komunitas Badu Tasik, namanya Badu Tasik, disingkat Batik. Dan ingin mengenali batik Tasik Malaya khususnya itu seperti apa atau bagaimana cara prosesnya. Salah seorang owner Gerai Jigi Batik, Irni Susanti menjelaskan, di masa pandemi COVID-19, penjualan batik di tahun pertama tidak ada produksi sama sekali. Produk-produk batik dijual dengan stok yang telah tersedia karena biaya produksi yang cukup mahal sedangkan penjualan menurun. Saat ini penjualan mulai merangkak naik seperti biasanya, karena sekolah, perkantoran hingga pernikahan mulai diperbolehkan. Pihaknya saat ini hanya mengandalkan penjualan secara online. Irni berharap para penjual batik bisa lebih diperhatikan dengan cara lebih memprioritaskan pemakaian batik bagi para karyawan di instansi-instansi ataupun perusahaan lainnya agar penjualan batik mengalami peningkatan. Seperti sudah saya bilang, tadi terjun payung ya. Satu tahun pertama pandemi itu enggak ada produksi. Oh, jadi kita jual hanya yang ready stock. Ada pesanan juga satu dua tidak terlanyai karena biaya produksi jelas tidak mahal lah gitu. Pupanurunan sampai berapa persen? Kalau tidak ada produksi berarti? Oh, sama sekali berarti? Iya, satu tahun kesempatan pandemi. Andi Otot berharap masyarakat diharapkan senantiasa bisa lebih mengenal batik itu sendiri, khususnya batik ciri khas kota Tasikmalaya, dan menambah kecintaan terhadap budaya batik yang merupakan warisan kekayaan dari leluhur bangsa Indonesia. Ritki Sebani Radar TV melaporkan